Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, dan di video kali ini kita akan bermain Roblox lagi ya, ini game One Piece yang baru, One Piece Open Seas, so ini gue baru aja main sih, dan gue masih sedikit bingung gimana cara mainnya, mungkin ada yang bisa main bareng gue untuk ngasih tau cara mainnya, yang gue tau ini mirip simulator, mainnya kita mesti klik-klik kayak gini, untuk naikin level ya, cuman gue gak tau nih, gue tadi coba jalan-jalan sebentar, terus gue dapet senjata kayak gini ya nih, Poseidon Fury, apakah ini bagus apa enggak, coba kalian share di bawah teman-teman ya, ini senjata bagus apa enggak, terus cari duitnya jual, gue bingung ya, cuman bisa dari buka-buka kotak gitu, apa yang bener cari duitnya kayak gitu ya, harus buka-bukain kotak ya, dan ini gue tadi udah beli kapal, harga 8.000 ya, disini kapal unik sih guys, kapalnya bisa nembak, sumpah unik banget, di block space kan kayak kapalnya tuh bener-bener cuan kayak buat transportasi kan, tapi disini, wow, 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 bener-bener ya, eh, kepala kita copot, ini gimana nih, kalau gue copot begini, ya sudah lah ya, kita main dengan kepala copot, oke teman-teman, gue reload ya tadi, gak tau kenapa tuh, masa, karakter kita palanya copot, iya, jadi gue masih belum ngerti sih gimana cara main ini sebenernya, yang gue tau, kita bisa beli buah iblisnya, gue udah coba puter-puter tempat ini sih, kayak kapal, dan memang ada NPC yang ngejual buah iblis, tapi gue belum bisa beli, karena harganya 350.000, kalau ngasih apa, 300.000, apa, berapa gitu, gue lupa deh, jadi, ini kenapa kapal lagi gede banget ya, keren banget, oh my god, kapal kita di blok sama ini kapal dong, itu dia tuh kapal kita tuh, kecil banget ya, dibandingin sama ini, wah gede banget, ya bagus sih ini, one piece open source ini, dia lebih banyak fiturnya mungkin ya, dari kapal yang bisa nembak, nih, kapalnya bisa nembak guys, coba kita nembak dia ya, bom, hahaha, udah 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 udah, kita ngerusuk, back 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 kabur 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 kabur, ntar ditembak mati, kita tak naik kapal ini doang ya, door, nah ini guys, cara nek levelnya tuh unik disini, nggak ngelawan monster, jadi kayak simulator tuh, begitu-begitu ya, dan ini gak tau gue nemu, Poseidon Fury, gila nek level cek banget tuh, langsung level 66 gue, Gak tau gue dapet dari mana ini Apa Box ya Tapi gue gak nyadar sih Oh iya ini juga gue gak tau nih Oceanic throw ini apa Gue gak ngerti 1000 ST itu apa ya Kalau ada yang tau Masih tau di bawah ya Karena gue gak ngerti Maksudnya ST itu apa Tuh cara duitnya Kayak begini sih kayaknya ya Jadi harus Ngambil ngambilin Box Gue gak tau juga nih Beneran begini apa enggak Apa ada Ada quest-quest lain Oh iya apa ini Ironclad salesman My god Oh hell no 65 juta guys Buset Duit dari mana 65 juta Nah ini nih yang tadi gue bilang ya Devil fruit salesman Oh 370 ribu adanya Kita masih belum cukup ya duitnya Yaudah lah kita naikin level dulu aja Udah sih itu aja Gue bingung deh ngapain lagi nih sekarang Cuman naikin level gini-gini doang Sama nyari duit ya Kalau kalian ada yang mau main bareng Komen aja ya Kita main bareng lah Gue gak mau ngerti juga Jadi kita bisa main bareng-bareng lah Supaya gue makin Makin ngerti lah Dan bisa bikin kontennya bagus gitu Ini sekarang gue bingung nih Cara Cari devil fruit Selain beli Gimana gue gak tau Apakah sama dengan block space atau enggak Kalau kayak block space kan dia Ngespawn tuh Nah kalau disini gue gak tau deh Harus sih ngespawn juga ya Dan disini aneh gak ada monster gitu loh Gue bingung Ngapain apa gitu Itu cuman kayak simulator gitu Naik-naik level gini Tapi satu hal yang Menonjol buat gue dari game ini sih Kapalnya ya Unik gitu Gak Soalnya block space gak kayak begitu kan Dia kapal itu yang cuma bener-bener gue transportasi Sedangkan ini kapalnya tuh Bisa buat nembak-nembek loh Kita level 78 guys Apa-apaan cepet banget Level 78 Tapi Gak punya Apa-apa ya Kismin Coba kita ke pulau lain ya guys ya Ke pulau yang itu tuh Batu-batu Disini pulaunya tuh gak kayak Pulau yang mirip-mirip di one piece ya Gak kayak block space Kalau block space kan Dibikin bener-bener mirip Kalau ini kayaknya enggak deh Oh ini marine ya Oh iya marine Kita mau join marine Boleh gak Ini kita mau daftar dulu deh Bisa gak ya Apa tuh bounty hunter Wow Oh Ada bounty-bounty nya Wow keren juga ya Marine recruiter Yes Kita akan menjadi Marines Wee Gila baju kita jadi marine guys Liat lah Mantap Unik ya Gak kayak Di block space Kalau di block space kan Emang bener-bener cuman Ada pilihan pertama-tama Nah kalau ini bener-bener Kita jadi kayak Join Gitu Kedalam satu Organisasi Kayak ini ya Marine sih Kalau pirates gimana ya Gue rasa pirates gak ada deh Dia cuman pirates Cuman ya Pukul-pukulin doang Pukul-pukulin orang aja ya Oh gue baru tau nih Kita bisa jadi marine guys Keren juga ya Tunggu apa artinya kita dapet kapal ya Sebentar Soalnya disini ada dogmasternya Sir Boat you like You're both ready Oh oke Enggak Kapalnya gak berubah Gue kira berubah gitu Jadi lebih keren Kalau kapalnya marin Nata enggak ya Sama aja Oke teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini ya Video yang gak tau gak jelas ini Gue cuma coba-coba untuk main game One Piece yang baru ini sih Jadi kalau Kalian ada yang main juga Dan udah jago Commentnya di bawah Kita main bareng lah ya Supaya Gue mengerti juga Karena gue gak mengerti sama sekali Ini gimana cara mainnya Apakah emang bener-bener Cuman kayak simulator Apa gimana Oke Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share ke teman-teman kalian Spajal kita semakin berkembang And I'll see you in the next video guys Bye-bye Ciao Sampai jumpa